Al-Fatihah Yang berjudul Mukhtarul Hadis Susunan daripada Guru Mulya Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Bersabda Nabi Muhammad SAW Farkuma bainana perbedaan antara kita Wabainal musrikina dengan orang-orang yang musrik Al-ama'im yaitu imama-imama alal galanis diatas kofia-kofia Roahu Abu Dawud Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW Beliau mengajarkan Kanjeng Nabi ini Memberikan arahan kepada kita Bahwa kita dengan orang-orang yang musrik Itu harus berbeda Antara kita dengan orang yang tidak beriman Itu harus ada perbedaan Dan diantara ciri-ciri perbedaan kita Dengan orang yang tidak beriman Yaitu adalah Orang yang beriman Menggunakan imama diatas kofia Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah Mereka menggunakan imama Tapi tanpa menggunakan kofia Nah ini menjadi bukti Pak Yanggi Jadi kanjeng Nabi itu kepingin Kita ini Menggunakan kostum Yang berbeda Dengan orang-orang yang tidak beriman Dengan Nabi Muhammad SAW Ojo podo Pakaian kita dengan pakaian mereka itu Harus berbeda Setel Model pakaian kita Itu tidak boleh sama dengan pakaian mereka Kalau kita pakai kofia Mereka tidak mau pakai kofia Sehingga kofia yang kita pakai ini Kata beliau Sallallahu alaihi wasalam Nah itu adalah perbedaan Bainana wa bainal musrikin Antara kita orang yang beriman Dengan mereka orang yang tidak mau beriman Kepada Allah SWT Jadi kanjeng Nabi itu Pakai kofia Pak Rasulullah itu pakai songkok Bahkan Terkadang Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu Beliau kalau edisi santai Bersama keluarga Beliau tidak pakai imam Tapi Nabi hanya pakai Menggunakan kofia Terkadang kalau bertemu Sama istrinya Dengan keluarga khususnya Kadang-kadang kofianya Nabi itu Dilepas begini ya Dilepas seperti ini Lalu duduk dengan keluarganya santai Nanti kalau ada sohabat datang Ada orang-orang muda Temu beliau Itu kofianya itu Dipakai lagi Dengan Nabi Muhammad SAW Nanti kalau sudah ada edisi khusus Beliau menggunakan imamah Khususnya ketika ada edisi-edisi Atau saat-saat Beliau akan khutbah Beliau akan mengimami Ada di masjid Beliau akan memimpin peperangan Nabi Muhammad SAW Beliau menggunakan imamah Imamah itu apa? Imamah itu kain Yang ditaruh di atas kepala Jadi dipakai kain Lalu digunakan Ada di kepala Itu namanya adalah imamah Imamah itu tutup Pakaian Islam Itu walaupun orang yang tidak beriman Jadi tidak perlu imamah Itu omongannya orang yang tidak mengerti Mereka Kalau pakai imamah Niatnya ikut Abu Jahal Ya dia dapat pahala Seperti pahalanya Abu Jahal Artinya apa? Ya salah alamat Tapi kalau dia berimamah Niatnya ikut kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam Maka dapat pahala Seperti pernah dipakai oleh Nabi Muhammad SAW Dan ini pakainya para ambiya wal mursalin Ini pakainya para nabi dan para rasul Itu ciri khasnya menggunakan imamah Bahkan para sahabat Nabi Muhammad SAW Beliau bercerita Sahabat Jabir ini pernah bercerita Sahabat Jabir ini bercerita Dulu kita ini pernah ketemu sama kanjeng Nabi Lalu sahabat Jabir ini cerita Nabi Muhammad ini pernah masuk Maka kata kepada kota Mekah Yawm al-Fatih ketika harifatul Mekah Wa alihi imamah tun syaudah Dan waktu itu beliau menggunakan imamah Berwarna hitam Lah ini bukti bahwa beliau itu pakai imamah Kanjeng Nabi itu pakai imamah ada di kofianya Bahkan sahabat Jabir mengatakan ketika masuk ke kota Mekah Ketika harifatul Mekah Beliau menggunakan imamah yang berwarna hitam Dalam beberapa riwayat Dalam beberapa riwayat terkadang Nabi Muhammad SAW Beliau terkadang juga pernah Beliau berkhutbah akan memberikan arahan kepada masyarakat Itu terkadang beliau menggunakan imamah hitam Terkadang Rasulullah SAW Beliau itu berkhutbah Memberikan arahan kepada manusia Wa alihi imamah tun syaudah Dan beliau menggunakan imamah yang berwarna Berwarna hitam Kemudian dalam riwayat yang lain Wa alihi imamah tun syaudah Bi gori ikhram Dalam Nabi Muhammad ketika masuk ke kota Mekah Pada saat Amal Fatah Amal Fatah itu hari kemenangan kota Mekah Jadi Rasulullah diusir dari Mekah Pindah ke Medina Lah ketika hari kemenangan Nabi Muhammad SAW Beliau rebut kembali kota Mekah Lah itu kanjeng Nabi ketika datang masuk ke kota Mekah Beliau menggunakan imamah Menjadi bukti Kalau beliau pakai imamah Berarti beliau pakai kofia Kenapa? Karena sahabat mengatakan Bi gori ikhramin Karena Rasul ketika masuk ke kota Mekah Beliau itu dalam kondisi tidak berikhram Karena begini Pak Orang kalau niat umrah sama niat haji Masuk kota Mekah Maka diantara keharamannya Itu tidak boleh pakai kofia Haram Dan orang umrah Geketui juga boleh Haram Justru kalau dia Apa namanya Kalau dia itu tawaf Ada di Ka'bah Ketika niat ikhram Mau umrah atau haji Itu tidak boleh pakai ketua Justru kalau pakai ketua Itu haram hukumnya Itu hukumnya adalah haram Seperti perempuan Tidak boleh ditutup mukanya Harus terbuka Tidak boleh ada kain nempel Cadar yang nempel Itu tidak boleh Harus dikasih jarak Karena itu haram hukumnya Bahkan Orang yang mati Dalam keadaan Ikhram Ketika dia ikhram haji Ternyata dia wafat Dalam kondisi Hajinya belum selesai Mati tengah-tengah haji Itu ketika di kafan Kepalanya tidak boleh ditutup Haram Kenapa Ya karena orang yang Sudah niat ikhram Sebelum selesai Ibadah haji Dan umrahnya Kepalanya haram Untuk ditutup Lah Sahabat cerita Kanjeng Nabi Masuk kota Mekah Pakai imamah Kalau ciri-ciri kita Dengan orang yang musrik Tentu Ketika beliau pakai imamah Pasti pakai kofia Kalau beliau pakai kofia Berarti beliau masuk kota Mekah Bukan dalam keadaan Mau haji Bukan dalam keadaan Mau umrah Tapi dalam keadaan Yang merebut kota Mekah Untuk kemenangan orang Islam Yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah ini bukti Bahwa kanjeng Nabi itu Waktu itu pakai songkok Kemudian ada imamahnya Berwarna hitam Bahkan Kadang-kadang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah itu Kadang-kadang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Menggunakan imamah Kemudian Ya Kemudian Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Nah itu Beliau mengikat Mengikat ujung Daripada imamahnya Ada di bawah Leher beliau Sampai dikatakan Dalam beberapa riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah itu Disifatkan oleh Para sahabat Ketika memberikan hadis Annhu Naha Anil Ikti'at Wa Amaro Bittalahhi Bahwa Nabi Muhammad itu Menglarang Kita menggunakan imamah Dengan cara Ikti'at Apa ikhti'at Diikat Hanya diikat Satu kali Jadi Songkok gitu ya Pakai kain Burin ditaleni Seperti kita sekarang itu Apa namanya Astagfirullahaladzim Kadang-kadang Lihat 17 Agustusan Ditaleni Kainnya Itu diikat Di bawahnya Hanak Hanak itu Di bawahnya Jagu sini Itu diikat Sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kadang-kadang Kadang-kadang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau itu Meletakkan Ujung Daripada Imamahnya Ujung Daripada Imamahnya Itu diletakkan Di antara Baina Katife Diletakkan Di antara Di antara Katife Katife itu Di antara Pundaknya Jadi beliau pakai Imama Lalu buntutnya Imama tadi itu Ditarik Lalu ditaruh Di antara Dua pundak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi model-model Imamah di kanjeng Nabi Ini model-model Ada yang Kadang Rasulullah Tidak pakai Buntut Kadang kanjeng Nabi Pakai Buntut di belakangnya Kadang-kadang Buntutnya sama Nabi Muhammad Ditarik Ditaruh di depan sini Kadang-kadang Syuyuhuna Seperti guru-guru kita Pakai Imama Lalu belakangnya itu Ditarik Ditaruh di depan Ini pakaian yang dipakai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau mengatakan Dalam beberapa Riwayat Rasul juga mengatakan Kok bahas Songkok Memang hadisnya Bahas masalah songkok Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau juga menjelaskan Inal imama Haji Zatun bainal kufri Wal iman Sungguhnya Menggunakan imama Itu adalah pembeda Jangan dilepas kufianya Karena orang yang shalat Menggunakan kufia Dengan orang yang shalat Tidak menggunakan kufia Itu nilainya berbeda Lebih besar pahalanya Orang yang shalat Menggunakan kufia Daripada orang yang shalat Tidak menggunakan kufia Semoga kita bisa pakai songkok Terus Bahkan Nabi Muhammad Itu cerita Ketika beliau Hadir perang badar Nabi Muhammad bercerita Inna allaha amad Daniyom al-badar Wahunen Bima ala ikatin Yaktamimuna Bi hadihil imma Fa inna al-imama Haji zatun bainal kufri Wal iman Bahkan dikatakan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika hari badar Ketika perang badar Dan perang hunen Itu Allah Ta'ala Memberikan bantuan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diutuslah malaikat-malaikat Untuk membantu Peperangan badar Jumlahnya sedikit Pak Rasulullah Cuma 300 orang sekian Ngelawan ribuan orang kafir Tapi menang Kenapa? Karena waktu itu Allah Ta'ala utus Para malaikat Ketika malaikat itu Datang ke lokasi badar Nabi Muhammad melihat Malaikat itu Alayhil ama'im Mereka menggunakan imamah Jadi walaupun malaikat Yang ikut perang Waktu itu pun Pakai imamah Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi malaikat itu Ketuan terus pakai imamah Dan itu disaksikan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi malaikat itu Kadang-kadang menggunakan imamah Kadang-kadang menggunakan imamah Bahkan Rasul juga mengatakan Inna Allah wa malaikat tahu Yusalluna alayhil ama'im yaum al-jum'ah Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikat Bersolawat Kepada orang yang menggunakan imamah Pada hari jum'at Jadi kalau berangkat jum'atan pakai imamah Itu dikatakan Malaikat itu memberikan sol'awat Memberikan istighfar Memohonkan istighfar Dan Allah akan memberikan rahmat Kepada orang yang berangkat jum'atan Dan dia menggunakan imamah Allah SWT Wa ala kulihal Hadis-hadis yang saya sampaikan ini Menjadi bukti Bahwa kanjeng Nabi ini Kepingin kita dengan mereka itu berbeda Ojo podo Dan jangan malu jadi orang Islam Kadang-kadang isin mbak Sarungan isin Ketuan isin Alah apa isin Weto-weto kerudungan isin Kadang-kadang minta maaf Kadang-kadang kita ini sangking Tidak bisa membedakannya Antara kita dengan orang yang tidak beriman Saya kira repot Wang kapir Kelambini Buka Kasifat Arya Terbuka Tapi ketat Tertutup Tapi ketat Kalau orang Islam Tidak boleh ketat-ketat Suri yang gelombor Sehingga badannya itu tidak ngecap Saya kira tidak Yang Muslim Sama yang bukan Muslim Bajunya sama Tidak ada perbedaan Kalau yang bukan Muslim Tidak pakai jilbab Yang Muslim Milu-milu Yang tidak jilbab Akhirnya kita kadang-kadang Bingung Mana yang Muslim Mana yang tidak Tidak terdeteksi Jadi Nabi ini Kepingin kita ini beda Tidak boleh sama Mereka pakai Tidak pakai jilbab Kita pakai jilbab Mereka ibadah Tidak pakai kofia Kita pakai kofia Mereka terbuka Aurodnya Kita tertutup Mereka Menggunakan lonceng Kita pakai adan Orang Yahudi Kalau mau ibadah Menggunakan trompet Kita pakai adan Orang Nasroni pakai lonceng Kita pakai adan Nabi Muhammad ingin ada perbedaan Antara kita Dengan orang yang tidak beriman Kepada Allah Subhanahu Allah Begitu ya Jadi Songkok ini kofia ini Anu Pak Mahkota Jadi biasakan Kalau mau sholat Itu jangan menggunakan kofia Kalau bisa pakai imamah Ya pakai imamah Tapi ya Sempantes Kalau memang orang itu Artinya masyarakat umum Kalau ingin pakai imamah Ya tipis-tipis saja Atau kandel-kandel Dan jangan sensitif Lihat orang pakai imamah Itu jangan sensitif Lah Yang dua ilmu imamah Ya cuma ibadah Sembayang Pakai imamah Tidak apa-apa Tapi kalau sampai Pakai imamah Ini dindi Pak Ya repot ya Akhirnya Kekusat hasimiku Apai pengajian imamah Gado Perempatan Lampu merah Sukawidi Mandek Diteleng Dikan dari Karnaval Ujul Ini kan menunjukkan Bahwa orang-orang itu Tidak tahu Bahwa ini pakaian Atau kain Yang ada di kepala Itu dulu dipakai Sama Nabi Muhammad Itu harus kita tunjukkan Buat apa kita malu Pakai Samen kau sudah pakai Saya pakai Tapi edisi khusus Kau dikawin ini Bingung sampai Dipakai Ya dipakai Saat-saat khusus saja Saat-saat edisi Perlu dipakai Dipakai Nanti ada saatnya Kita pakai terus Tadi bakal dilepas-lepas Maka itu Jangan sampai Kita ini sama Dengan orang-orang yang musrik Kita harus punya perbedaan Pakaian kita Gaya hidup kita Dan ini yang diinginkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Masalah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.